Seperti kita ketuai bersama bahwa Candi Borbudur, di dalamnya termasuk Candi Mendur dan Candi Pawon beserta kawasannya, mempunyai status sebagai warisan dunia yang ditapkan oleh UNESCO pada tahun 1991 dengan Outstanding Universal Value atau nilai universal luar biasa yang terkandung di dalamnya. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelestariannya, baik fisik maupun non-fisik atau nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebatasan jumlah pengunjung yang menaiki ke struktur Candi. Namun bukan penutupan loh ya. Berdasarkan kajian physical carrying capacity, maka pengunjung yang dapat naik ke struktur Candi sejumlah 1.259 orang per hari. Namun berlakunya kapan? Sementara kita tunggu dulu ya. Mengapa naik ke struktur Candi Borbudur harus dibatasi? Karena selama ini kunjungan bersifat masal, berapapun jumlah kunjungan bisa naik ke struktur Candi. Dan selama ini rata-rata kunjungan mencapai kurang lebih 4 juta orang setiap tahunnya. Nah, hal itu membuat dampak diantaranya. Satu, tekanan alas kaki pengunjung telah menunjang keausan tangga dan lantai Candi Borbudur yang berdasarkan kajian sebesar 0,175 cm per tahun. Yang kedua, sampah pengunjung yang menumpuk dan jika berada pada struktur Candi memancing pertumbuhan mikroorganisme yang merusak batu serta menyumbat saluran trenase di bawah lantai Candi. Ketiga, pandalisme misalnya corak-coret, menempel permen karet, menggores batuan, memindah susunan batu, panjat setupa, dan dinding Candi. Yang keempat, degradasi keterawatan relik Candi Borbudur melalui sentuhan tangan, gesekan dengan tubuh, tas bunggung pengunjung, payung pengunjung yang di bawah akan mempercepat laju keausan batuan berylien. Kelima, minimnya pengalaman kunjung karena mereka hanya naik ke struktur, kemudian selfie dan akhirnya turun lagi tanpa edukasi dan tahu kebermaknaan Candi Borbudur. Oleh karena itu, wisata yang berkualitaslah akan kita kembangkan agar pengunjung teredukasi dan Candi Borbudur akan lestari, terwariskan ke generasi di masa depan, antara lain dengan Satu, penggunaan alas kaki khusus atau upanat Borbudur yang sekaligus untuk memperdayakan masyarakat di kawasan Borbudur. Kedua, kunjungan dengan pendampingan pemandu wisata agar pengunjung teredukasi dan menambah pengalaman kunjung. Ketiga, distribusi pengunjung ke potensi wisata alam dan budaya di kawasan Borbudur yang luar biasa sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Potensi alam dan budaya yang dapat dieksplor dan dihubungkan dengan Candi Borbudur. Dan bahwasannya, menikmati Borbudur tidak harus naik ke struktur Candi. Dengan begitu, Anda telah berperan serta dalam merestarikan cari Borbudur untuk generasi masa depan dan mewariskan kepada dunia. Mari selamatkan Borbudur bersama!